Intro Ya, satu lagi film yang diadaptasi dari film populer asal Thailand yang akan tayang di bioskop Indonesia Falcon Production resmi merilis first look film Kangmak Sebagai informasi, film ini merupakan remake dari film horror komedi Thailand yang berjudul Pimak Kalian yang suka dengan cerita horror Thailand pasti tidak asing dengan film Pimak Film horror yang dirilis pada tahun 2013 ini berhasil menarik perhatian di Asia Kisah yang diangkat memang cukup menarik Pasalnya film Pimak mengangkat tentang mitos legendaris dari negeri gajah putih Tak hanya itu, daya tarik lain dari film Pimak adalah pengemasan ceritanya yang dibalut dengan bumbu komedi Film Pimak merupakan adaptasi dari cerita rakyat legendaris Thailand berjudul Mainak Pranakanong Di Thailand, Mainak Pranakanong adalah hantu perempuan yang sangat populer Selama bertahun-tahun banyak masyarakat Thailand yang percaya akan keberadaan makhluk mitologi Thailand ini Bahkan beberapa masyarakat lokal juga percaya bahwa cerita Pimak memang pernah terjadi pada awal abad ke-19 Selain itu, Pimak juga memperoleh pendapatan yang fantastis yang membuat Pimak menjadi film Thailand terlaris sepanjang masa Nah, untuk film Kangmak from Pimak diharapkan mencapai kesuksesan tersebut Film bergenre horror komedi ini dibintangi sejumlah aktor, aktris, hingga komedian ternama seperti Marsha Timothy, Tora Sudiro, Vino Gebastian, Indra Jegel, Indro Warkov, Regen, dan masih ada yang lainnya Film yang disutradarai oleh Herman Novianto ini masih membawa plot yang sama dari film Pimak asal Thailand Hal ini juga terlihat dari potongan-potongan gambar yang dibagikan oleh Falcon Picture Ya, film ini berkisah tentang Makmur seorang tentara Indonesia yang harus meninggalkan istrinya bernama Sari yang sedang hamil tua untuk berperang demi keutuhan NKRI Bersama teman-temannya ada Supra, Fajrul, Jaka, dan Solah Makmur berjuang di medan perang dengan harapan bisa kembali ke istrinya dan anak mereka Namun setelah pulang, Makmur menemukan Sari yang telah melahirkan Kebahagiaan mereka terganggu oleh desas-desus bahwa Sari sebenarnya sudah meninggal dan sosok yang hidup bersamanya adalah Arwah Gentayangan Film ini menjanjikan kisah yang menghibur sekaligus menegangkan Ya, selain bocoran gambar, Falcon Picture juga merilis first look poster film Bisa dilihat para pemain terlihat dalam pose-pose yang menggabarkan karakter masing-masing yang membuat poster itu semakin menarik Ada Vino Gebastian sebagai Makmur yang tampil dengan ekspresi tersenyum sambil memeluk sang istri Sementara karakter lainnya terlihat tegang saat dipeluk oleh tangan melar istri Makmur Situasi itu pun sukses memberikan sentuhan humor pada poster Kangmak from Pimak Wah, jadi gak sabar ya buat nonton filmnya Kombinasi horror komedi dan sentuhan khas Indonesia Film Kangmak from Pimak Diharapkan dapat mengulang kesuksesan film aslinya di Thailand Dan memberikan hiburan yang berkualitas bagi penonton Indonesia Nah, meskipun diadaptasi dari film Thailand Falcon Picture memastikan bahwa film Kangmak from Pimak akan menyuguhkan nuansa Indonesia yang ketal Mereka juga menambahkan bahwa versi remake ini akan berbeda dari film Thailand aslinya Unsur komedi pada film tidak sama versis seperti di film aslinya Komedi akan terus berkembang dan dihitung cermat oleh mereka Kombinasi unsur horror dan komedi film ini menjanjikan pengalaman menonton yang tak terlupakan Film Pimak versi Indonesia siapa yang perdana di bioskop-bioskop seluruh Indonesia pada 15 Agustus 2024 Itulah sedikit info dari saya untuk konten hari ini Maju terus perpiluman Indonesia Dukung juga channel ini dengan kasih like lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya Oke universe, thanks for watching and see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax